Kita akan membahas tentang transaksi persediaan antara perusahaan Contoh kasus yang kita angkat adalah di transaksi VitaRisk di Samsung Electronics Samsung ini perusahaan teknologi ya Dia ada produksi TV, smartphone, chip memory juga dan itu merupakan yang terbesar di dunia Nah kita lihat Samsung ini saja punya 169 anak perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh sepenuhnya Nah kalau punya banyak anak perusahaan transaksi antar persediaannya bagaimana? Nah kita bisa melihat alasan dari Samsung ini 57% total pendapatannya dihasilkan dari transaksi penjualan antar perusahaan Contoh Samsung semikonduktor tentu jualnya ke Samsung juga yang bergerak di bidang produksi elektronik Nah itu contoh yang namanya transaksi penjualan antar perusahaan Strateginya integrasi vertikal berarti dari atas turun ke bawah Makanya transaksi ini bisa membawa produk ke pasar yang lebih cepat daripada pesaing Karena manfaatu smartphone-nya vertikal ya Nah disini Samsung membuat chip hingga layar di pabriknya sendiri Jadi apa-apa dia buat sendiri Desainnya dia bisa buat sendiri Kalau dia mau ubah desain bisa lakukan dengan cepat Produknya pun cepat keluar Nah ini terkadang ada yang dianggap tidak wajar Ini transaksi pihak terkait atau pihak afiliasi Nah disini ada prinsip akutansi Mengizinkan perusahaan mengakui penjualan kepada pembeli pihak ketiga di luar entitas konsolidasi Kalau mengacu pada kalimat ini Artinya ketika perusahaan menjual kepada anak perusahaan itu tidak diakui sebagai penjualan Nah ketika itu terjadi maka Samsung harus mengeliminasi semua penjualan dalam grup Ini perlu dihapus Makanya perlu dihapus sebenarnya seperti ini Nah disini ada iktisar entitas terkonsolidasi dan transaksi antar perusahaan Jadi mengacu pada kasus Samsung tersebut Konsolidasi dan transaksi antar perusahaan itu harus dibuat seperti apa Ini harus dibuat secara ekonomi dan legal Dikonsolidasikan dan dilaporkan sebagai satu entitas tunggal Makanya konsolidasi ini kan menggabungkan laporan keuangan dari berbagai anak perusahaan Nah disini tertulis kan Dari laporan anak perusahaan atau afiliasi dengan laporan keuangan induknya Kalau di Indonesia ada contohnya Salim Group Mau Indomie, mau tepung, mau perusahaan mobil atau perusahaan Indomaretnya Itu semua harus digabung Menjadilah satu laporan keuangan yaitu Salim Group Konsolidasi ini melibatkan eliminasi antar anak perusahaan Penjualan dan pembelian Seperti tadi Dia jual dan satu beli Karena dia masih satu pemilik Jadinya diadu habis Nah kalau begitu setelah diadukan jadinya habis Ini perlu dialokasikan dengan benar Transaksi inventaris Transaksi inventaris Ini transaksi persediaan Bentuk pertukaran yang paling umum ya Kalau dalam antar anak perusahaan Semua pos pendapatan dan beban yang dicatat harus dieliminasi Dalam laporan laba rugi konsolidasi Itulah maksudnya Ketika induk menjual Dan anak membeli Kalau diadu ya sama jadi habis Yang itu dihapus Jadi barang itu aset tetap Untuk bisnis Barang tempat masing-masing Peskendaraan dan lainnya Ini ada beberapa contoh Kegiatan transaksi inventaris Yang pertama pembelian Yang kedua ada penjualan Yang ketiga ada penghapusan Penghapusan ini Tidak boleh sembarangan Dan kalau sudah rusak Usang atau tidak dapat digunakan lagi Harus ada berita acaranya Yang memang menyatakan Itu akan dihapus Jadi tidak bisa sembarangan Keempat penyesuaian inventaris Kalau misalnya ada selisih stok Tentu disesuaikan jumlahnya Yang kelima pengalihan Itu ada pemindahan departemen Kemudian ada transfer at cost Ini Misalnya si induk Memberikan inventaris Atau persediaan kepada anaknya Itu hanya berdasarkan Jumlah biaya produksinya saja Jadi tidak ada mengambil keuntungan Sama sekali Makanya karena tidak ada mengambil keuntungan Si perusahaan anak yang membeli itu Jadi hemat biaya Si perusahaan anak jadi kurang biaya produksinya Si anak menjadi efisien dalam melakukan operasionalnya Dan si anak mengalami peningkatan kualitas produksi Ini tidak boleh sembarangan Si induk perusahaan harus memastikan Harga transfer ini pada biaya aktual Dan harga pasar yang wajar Kalau tidak itu akan kena masalah transfer pricing Ini ada standar akutasi keuangannya Transfer at profit or loss Ini terjadi ketika Si induk Mau mindahin Persediaannya ke anak Mengambil keuntungan Atau mengambil kerugian Ini implikasinya Signifikan bagi keuangan grup Jika dilakukan lebih tinggi Maka si induk dapat keuntungan Tapi akibatnya si anak Malah jadi lebih berat biayanya Kalau transfer lebih rendah Si induk yang rugi Tapi di anak yang untung Untuk memastikannya Ini ada beberapa faktor penting Pertama harus memastikan bahwa harga transfer Dirasalkan pada nilai pasar yang wajar Yang kedua Harga pasar, biaya produksi, kualitas produk dan persaingan Yang ketiga juga harus memastikan Standar akutasi keuangan yang berlaku Untuk laporan keuangan konsolidasi Dan satu grup perusahaan Kemudian ada unrealized profit or loss Ini contohnya Ketika A mentransfer barang Ke perusahaan B Dengan harga yang berbeda Dari harga pasar Tapi rasasi tersebut belum direalisasikan Kalau tadi kan metodenya Transfer at a profit or loss Itu memang sudah terrealisasi Kalau ini yang belum terrealisasi Ini konsepnya sama Cuman disebut Unrealized loss dan unrealized profit Estimasi nilai pasar itu juga sama Seperti yang tadi di atas Hanya saja belum diakui Ini hanya mencerminikan nilai teoritis Karena dia belum direalisasikan Kita lanjut Devering unrealized profit or loss On the parents book Ini ada tasak-sak Tentang perusahaan dalam grup Yang menghasilkan unrealized profit or loss Ini perusahaan ini harus mencatat Nilai transaksi Antara perusahaan dalam laporan keuangannya Pertama Tentu harus ditentukan dulu Tentukan dulu unrealized profit atau lossnya Cara menentukannya dengan mengurangi harga transfer Yang diterapkan dari nilai pasar yang wajar pada saat transaksi dilakukan Kemudian perusahaan ini harus Memutuskan Keuntungannya mau direalisasikan atau ditunda Jika dia mau tunda Maka harus dicatat sebagai Unrealized profit atau loss Atau deferred profit atau loss dalam laporan keuangannya Ini harus membantu menghindari pencampuran antar keuntungan atau kerugian dihasilkan dari transaksi antar perusahaan Ini juga membantu konsistensi dalam laporan keuangan Menunda ini Mengacu pada pelakon akutasi khusus Yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan Konsolidasi untuk sekelompok perusahaan Ini untuk menunda profit atau lossnya Identifikasi dulu transaksi antar perusahaannya Kemudian hitung Keuntungan atau kerugian belum direalisasikan Kalau dia pilih untuk tunda Maka ini harus menjadi laba ditanggukan atau kerugian ditanggukan Dan ini pun sebenarnya posisinya di neraca Bukan di laba rugi Kemudian di eliminasi Kalau memang sudah mau dipastikan untuk direalisasikan Itu dihapus baru masuk ke laba rugi Kalau dia menjadi laba Berarti Keuntungan ditanggukan itu di Hapuskan Berarti didebetkan Dan kreditnya itu menjadi pendapatan Kalau dia kerugian Berarti kerugiannya didebetkan Dan Rugi yang ditanggukan itu di kreditkan Itu cara jurnalnya Kemudian penjualan inventaris hilir Atau downstream sales of inventory Ini sumber pendapatan utama Karena hasil akhir dari proses produksi dan distribusi Penjualan investasi hilir Disatakan sebagai pendapatan atau revenue pada laporan laba rugi Pendapatan seperti biasa Jumlah produk kali harga Tapi perusahaan langsung dipertimbangkan Biaya produksi, distribusi, dan biaya penjualan Untuk menentukan keuntungannya Kalau ada sisa persediaan yang tidak terjual Ini dicatakan sebagai aset Berarti pada bagian persediaan aktifal lancar Penjualan ini bisa dampak pada hutang dan pihutang Oke kita lihat Jika dilakukan secara kredit Maka akan muncul pihutang Tapi jika pembelian membeli Persediaan secara kredit Berarti akan muncul hutang Itu akuntansi dasar ya Kemudian penjualan inventaris hulu Atau upstream sales of inventory Ini bahan mentah Penjualan barang atau bahan mentah oleh perusahaan kepada pemasok atau produsen Pengurangan persediaan Karena dia menjual ya Atau sebagai biaya bahan langsung Kalau dia memproduksi lagi Cara hitunya tetap sama Jumlah barang Dikali dengan harga Terus mempertimbangkan biaya lain Dalam pengadaan persediaan Seperti biaya transport Atau biaya penyimpanan Ini jadi biaya persediaan ya Biaya overhead juga kalau ada Nah kalau dia tidak berhasil menjual ya Dianggap sebagai persediaan Kalau berhasil dijual ya berarti Sebagai pendapatan Sekian yang dapat dijelaskan tentang Transaksi Persediaan antar perusahaan Semoga dapat dipahami dengan baik Terima kasih